Terima kasih Yang akan dilaporkan oleh seluruh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah Dan pastinya bersama saya, Kinan Aulia, inilah live report on the spot selengkapnya Berita pertama datang dari Kabupaten Jeneponto Dimana capaian vaksinasi COVID-19 di Jeneponto rendah Ada anggota DPRD belum sempat divaksin Untuk informasi lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan langsung laporan dari rekan rakib yang sudah berada di lokasi Halo, selamat siang rekan rakib Ya, selamat siang Kinan di studio Ya, bisa Anda jelaskan berapa orang anggota DPRD Jeneponto yang belum melakukan vaksinasi? Ya, baik Hari ini saya akan melaporkan terkait rendahnya capaian vaksinasi di Kabupaten Jeneponto, Selawesi Selatan Nah, dimana diketahui bahwa Di Selawesi Selatan ini, Kabupaten Jeneponto paling terendah capaian vaksinasi dibandingkan dengan Kabupaten lain yang ada di Selawesi Selatan Nah, dalam rendahnya capaian vaksinasi ini Ternyata ada anggota Dewan atau anggota DPRD yang belum menjalani proses vaksinasi Dalam anggota Dewan tersebut ada diperkirakan ada 9 orang dari 40 orang anggota Dewan yang ada di Jeneponto Nah, diantara 9 orang ini ada 5 orang yang memberikan kabar dan 4 orang yang belum ada kabarnya sampai saat ini Dari kelima ini, 1 orang yang anggota Dewan sudah dinyatakan meninggal dunia beberapa bulan yang lalu Terus 2 orang juga terkonfirmasi sakit dan sering melakukan pemeriksaan routing di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Makassar Nah, satu lagi diantaranya sementara mengandung atau hamil muda Untuk yang satunya lagi Dia merupakan pengintas COVID-19 dan Pernyataan Wakil Ketua 2 DPRD Jeneponto meyakini bahwasannya Dia sudah menjalani proses vaksinasi tetapi Datanya belum ditemukan di peduli lindungi Nah, seperti itu Kinan Untuk yang keempat orang anggota Dewan ini Yang belum memberikan kabar Sampai sekarang belum ditahu apa alasannya Apakah dia sudah menjalani proses vaksinasi atau belum Karena selama beberapa hari ini Pihak Dinas Kesehatan dan pihak anggota DPRD Jeneponto Mencari datanya di peduli lindungi tetapi Belum muncul sampai saat ini Seperti itu Kinan Ya, sampai saat ini sudah berapa persen capaian vaksinasi khususnya di Kabupaten Jeneponto? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Jeneponto lah yang paling terendah capaian vaksinasinya di Silawesi Selatan Nah, selama beberapa minggu terakhir ini Tidak Dinas Kesehatan dan beberapa kerjasama dari pemerintah ke tempat Terus digenjat capaian vaksinasi Nah, untuk capaian sementara saat ini Total capaian vaksinasi ada 65,13 persen hingga hari ini Tetapi di 65 persen ini Ada yang baru melewati proses vaksinasi dosis pertama Dan ada yang baru melewati proses vaksinasi dosis kedua Nah, untuk dosis pertama Ada sekitar 46,52 persen Sedangkan dosis kedua itu ada 18,60 persen Seperti itu Kinan Ya, apa usaha pemerintah Kabupaten Jeneponto Agar dapat mencapai 70 persen vaksinasi sampai dengan di akhir tahun nanti? Ya, di mana kita ketahui bersama bahwa Setiap daerah itu diterget 70 persen capaian vaksinasi Di akhir tahun 2021 ini Ada pun usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto Terus menggenjot atau terus melakukan proses vaksinasi Di setiap wilayah yang ada di Jeneponto Maupun di pelosok-pelosok desa Selain melibatkan dinas kesehatan dan kesmas yang ada di wilayah Pemerintah juga melibatkan TNI Polri Untuk melakukan proses vaksinasi Di beberapa titik yang sudah disediakan oleh pihak dinas kesehatan Untuk capaian vaksinasi setiap harinya Setiap harinya di wilayah Dinas kesehatan mencapai dalam sehari itu ada 5.000 orang Sampai 6.000 orang yang sudah divaksinasi dalam sehari Seperti itu Baik rekan rakib atas laporan yang Anda sampaikan Selanjutnya tribuners kita akan menyaksikan hasil wawancara yang telah dihimpun oleh reporter kami Bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto Bapak Imam Taufik Bukhari Berikut kutipannya Jadi terkait dengan proses vaksinasi yang selama ini berjalan Setelah saya mengkompirmasi data Berdasarkan aplikasi peduli lindungi Itu memang masih ada beberapa orang anggota DPRD Yang kemungkinan ya Kemungkinan belum vaksin Sebagaimana kita ketahui bahwa di DPRD Kabupaten Jeneponto itu kan ada 40 orang anggota DPR Nah berdasarkan data yang saya sempat akses dari aplikasi peduli lindungi ini Itu dari 40 orang Kemarin kan salah satu saudara kita meninggal dunia Berarti sisa 39 Nah dari 39 orang anggota DPRD ini Itu ada 2 orang yang terkompirmasi dalam kondisi sakit Artinya dia harus melakukan check up rutin Nah syarat-syarat untuk melakukan vaksinasi itu kan ada Artinya ada kondisi yang bisa ditoleransi Bahwa beliau belum bisa dipaksin Jadi ada 2 orang yang terkompirmasi dalam keadaan sakit Kemudian 1 orang saudari kita anggota DPRD itu dalam kondisi hamil Dalam kondisi hamil Berarti sudah 3 orang Nah kemudian ada 1 orang Ayahanda kita Salah tertunya yang Saya yakin beliau sudah vaksin Karena dulu waktu awal-awal covid sudah sempat terkompirmasi Bahwa melakukan isolasi mandiri Dan saya yakin dia sudah vaksin Berarti sudah 4 orang 4 orang yang lain Itu saya belum mendapatkan kompirmasi langsung Kemudian datanya juga belum terdeteksi di aplikasi peduli lindungi ini Berarti kalau dari 40 orang ini Kemungkinan Sekali lagi saya belum bisa pastikan Kemungkinan besar hanya sisa 4 orang yang Yang belum melakukan vaksin Itu pun saya harus Klarifikasi langsung lagi Kepada yang bersangkutan Apakah sudah vaksin atau belum Itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Bapak Imam Taufik Buhari Selaku Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Jeneponto Dan terima kasih rekan rakyat atas laporan Anda langsung dari Jeneponto Dan selamat bertugas kembali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton